assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau buat buku pandan dessert cup ini rasanya enak banget manis dan gurih cara buatnya juga sangat mudah cocok banget untuk ide jualan teman-teman buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara momika bikinnya simak videonya sampai habis ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk like share dan juga subscribe buat temen-temen yang belum subscribe bunyikan tombol lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih pertama saya akan buat agar-agar pandannya terlebih dahulu masukkan satu bungkus agar-agar tanpa rasa atau agar-agar plan ke dalam panci lalu tambahkan 75 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan kemudian tuang 700 ml air kalau mau lebih enak teman bisa menggunakan air kelapa muda ya tambahkan pasta pandan secukupnya aduk hingga tercampur rata lalu ini dimasak sambil terus diaduk supaya agar-agarnya tidak menggumpal dan masak hingga mendidih ya jika sudah mendidih dan dirasa agar-agarnya sudah matang matikan api kompornya lalu kita aduk-aduk lagi sebentar dan biarkan uap panasnya hilang kemudian tuang ke dalam loyang atau cetakan biarkan dingin dan set ya selanjutnya saya akan buat jeli kelapa disini saya menggunakan 75 gram gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan cembung masukkan gula pasirnya ke dalam panci lalu masukkan nutrijel kelapa muda disini saya menggunakan kemasan yang ekonomis kemudian tuang 350 ml air tambahkan 4 sendok makan susu kental manis atau setara dengan satu saset kemudian aduk rata lalu masak sambil terus diaduk supaya jelinya tidak menggumpal dan ini kita masak hingga mendidih kalau sudah mendidih bisa dimatikan api kompornya kemudian kita aduk terus hingga uap panasnya hilang setelah uap panasnya hilang ini kita tuang ke dalam cetakan atau wadah dan biarkan set ya selanjutnya saya akan membuat sagu mutiara disini sudah saya siapkan 700 ml air atau boleh menggunakan air secukupnya ya kemudian tambahkan daun pandan disini saya menggunakan satu lembar daun pandan yang sudah disimpulkan lalu ini kita didihkan airnya bersama daun pandan setelah airnya mendidih masukkan 100 gr sagu mutiara disini saya campur semua kalau teman-teman mau menggunakan yang putihnya aja atau hijaunya aja boleh ya disini saya masak menggunakan metode 5-37 dan ini saya masak selama 5 menit setelah 5 menit saya matikan api kompornya dan ini saya diamkan selama 30 menit tutup panci jangan dibuka ya setelah 30 menit didiamkan ini saya rebus kembali selama 7 menit kalau airnya kurang teman-teman bisa tambahkan airnya dan di tahap ini saya menambahkan 2 sendok makan gula pasir tapi mohon maaf saat penambahan gula pasir itu tidak terekam setelah 7 menit direbus ini saya diamkan lagi tanpa dibuka tutupnya sampai sagu mutiaranya ini benar-benar matang dan transparan ya ini kurang lebih saya diamkan selama 10 menit nah ini sagu mutiaranya sudah benar-benar matang dan transparan kemudian ini saya saring sagu mutiaranya lalu saya pindahkan ke air matang yang suhu ruang atau boleh juga teman-teman menggunakan air dingin ya ini kita rendam sagu mutiaranya lalu ini disaring kembali setelah disaring ini kita sisihkan dulu dan ini agar-agar pandannya sudah set kita potong dadu atau boleh potong sesuai selera ya nah ini sudah selesai dipotong ini kita sisihkan dulu selanjutnya jeli kelapanya disini saya akan potong memanjang ya kalau teman-teman mau potong dadu juga boleh jadi sesuai selera aja nah ini saya potong-potong memanjang seperti ini ya kita potong-potong jelinya hingga selesai nah ini sudah selesai dipotong-potong semua ya saya akan pindahkan ke dalam wadah sisihkan dulu sekarang kita buat kuah susunya campurkan 380 gram susu evaporasi dengan 250 gram susu kental manis atau untuk manisnya boleh disesuaikan dengan selera kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan lalu ini diaduk hingga tercampur rata nah ini kuah susunya udah jadi sekarang masukkan agar-agar pandannya ke dalam kuah susu masukkan juga jeli kelapa kemudian ini kita tuang ke dalam kap disini saya menggunakan kap tin wall kotak ukuran 250 mili lalu ini saya tambahkan sagu mutiara di atasnya kita lakukan hingga selesai Hai dan ini udah selesai sekarang saya akan tambahkan topping keju parut secukupnya kemudian saya hias kulkas dengan potongan daun pandan kalau udah selesai bisa disimpan ke dalam kulkas karena disajikan dingin lebih nikmat sekarang saya mau cobain buko pandan dessert cupnya dan kelihatan banget kan kalau ini enak banget Bismillah hmm ini rasanya enak banget nyami banget manis dan gurih meskipun buko pandan ini kita nggak menggunakan air kelapa maupun kelapa muda tapi tetap ada aroma kelapa ya dari jeli kelapanya ini dan ini bener-bener rasanya enak banget manis gurih krimi kenyal dan aroma pandannya juga enak banget teman-teman bisa cobain ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh